Oke, selamat siang rekan-rekan, mahasiswa KKP, dan juga selamat pagi, siang, malam untuk rekan-rekan di YouTube. Terima kasih atas kesediaannya datang online di kelas KKP kita. Kita mulai dulu saja, jam 2.40, soalnya saya takutnya nanti terlalu sore juga. Gimana? Merancangnya? Sudah beres? Evaluasi? Atau apa? Bukan evaluasi, pemasukan, submission? Kalau tidak komen berarti saya anggap baik-baik saja. Oke, itu ada yang chat di room ya? Ada di chat room ya? Ada chat room ya? Sebentar, sebentar. Oh, bukan, bukan, salah. Enggak, enggak ada. Mungkin kalau pertanyaan ke ini saja ya, ke WhatsApp saja ya. Saya soalnya sama Mas Ilham, asisten saya belum, kita belum biasa masih penyesuaian, jadi chat room-nya saya masih berusaha untuk baca. Kalian, teman-teman, kalau KKP ada yang mau ditanyakan, bisa ke chat room ya. Oke? Siang hari ini kita akan bahas sedikit tentang apa sih tugas atau gini, peluang-peluang tugas akhir yang biasanya teman-teman cari judul TA ya. Kemarin rencananya kita mau sharing tanggal 9 September yang lalu, tapi karena jadwal dan teknis kita geser ke sekarang karena teman-teman lebih padat waktu itu ya. Dan juga kita ada beberapa acara lain, jadi kita baru bisa siang hari ini. Mungkin bisa tolong di-share screen PDF-nya ya, Mas. Ya, sebentar ya. Ini sharing terus ke atas lagi. Pakai itu aja. Terus naik lagi. Oke. Terus. Sampai paling atas aja. Oh, jangan turun. Ini turun ya. Ke atas, ke atas. Ya, stop, stop. Oke. Ini adalah, sebenarnya kalau PowerPoint slide-nya diabaikan aja, judulnya itu akan dirubah nanti. Mungkin next aja. Kita membahas tentang peluang TA ya. Ya, satu lagi, Mas. Ya, oke. Ini peluang atau judul-judul tugas akhir yang bisa dikembangkan di Universitas Petra atau di kampus kita tercinta yang bertema atau terkait dengan desain inklusi. Saya rasa mungkin enggak semuanya ya. Bukan berarti mahasiswa KKP harus mengambil tema inklusi. Enggak harus juga sih bebas-bebas aja. Ya, cuman beberapa kasus yang saya temui, kebanyakan tertarik untuk menerapkan di tugas akhir. Dan ternyata memang cukup berat. Artinya, ini nanti mungkin di pertemuan terakhir atau di beberapa pertemuan ke depan, nanti mungkin Bu Saras bisa ditanya ya. Kalau ada pertanyaan tambahan, bisa ditanya kenapa mengambil fasilitas pelayanan kesehatan mental wanita pada rumah sakit umum daerah Dr. Sutomo. Jadi beliau, ini tugas akhirnya Bu Saras kemarin, itu dulu, beliau mengambil fasilitas pelayanan mental di rumah sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Jadi ya, lumayan cukup berat. Intinya, tugas-tugas akhir ini nanti kalian akan dapatkan di semester 8. Kenapa saya paparkan di semester ini, atau kenapa saya jelaskan, apa sih kaitannya sama KKP? Ya, memang tidak terkait sama KKP langsung ya, tapi saya berharap teman-teman bisa mempersiapkan diri nanti kalau pada saat tugas akhir, kita bisa, atau Anda bisa menguasai tema-tema ini ya. Saya enggak akan bahas secara detailnya, karena mungkin desainnya Bu Saras saya enggak begitu menguasai, tapi intinya fasilitas kesehatan mental, sekolah luar biasa, atau sekolah inklusif, itu bisa dibuat untuk tugas akhir ya. Tapi kita ada peraturan tugas akhir terbaru, saya enggak berani menyentuh penjelasan tentang kriteria tugas akhirnya, hanya harus menyesuaikan dengan kriteria yang ada. Terus berikutnya mas, next. Nah ini juga yang dibimbing oleh, saya lupa, oh Bu Christine, ini juga bimbingannya Bu Christine, ya Bu Dira juga bimbingannya Bu Christine, ini juga bimbingannya Bu Christine, ini tentang Montessori. Mungkin taman kanak-kanaknya memang lebih cocok untuk KKP anak, tapi saya cuma cerita, ternyata waktu membimbing ini juga ada kaitannya, Cindy, Natalia ini juga memperhatikan keselamatan anak, C.C. Cindy, Natalia ini juga memperhatikan itu, terus kemudian contrasting color, warna, terus keamanan anak, dan sebagainya, itu juga termasuk standar-standar yang kita pelajari. Next. Ini fasilitas terapi dan sekolah bagi penyandang autisme di Surabaya. Ini juga bimbingannya, oh ini bimbingannya Bu Wanda, sorry ya, bimbingannya Bu Wanda. C. Jessica Mulyadi, ini juga nilainya bagus, dan kemudian juga bisa, mungkin bisa berempati lebih dalam ya, karena juga ada kaitan dengan pengalaman pribadinya. Mungkin ini contoh yang bagus juga nanti, sebenarnya teman-teman jangan khawatir, PDF-PDF yang terkait ini saya sudah share nanti di Google Drive. Mohon maaf kepada teman-teman di YouTube, tidak bisa saya bagikan di umum, tapi bisa di-search sendiri nama-nama ini di jurnal e-dimensi. Buat peserta di YouTube bisa mengakses jurnal e-dimensi, nanti saya akan berikan link-nya, itu bisa di-search sendiri judul-judul ini, dan kemudian bisa download. Buat teman-teman di Petra, saya sudah siapkan Google Drive, yang kemarin saya share malam-malam. Silahkan. Yang baru bergabung. Oke. Kita sampai menjelaskan tentang fasilitas terapi. Jadi mungkin autisme ini memang baru dikenal, tapi sekarang ini trennya lagi menuju, autisme, mental, disabilitas. Disabilitas mental, dan sebagainya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa mengeksplor topik-topik ini. Mungkin di semester 7 nanti, atau di semester 8 nanti yang mempersiapkan. Oke. Silahkan. Nanti PPT dan PDF, itu saya sudah upload di website kami, di website kita, dan sudah di-upload secara internal. Saya nanti akan share di WhatsApp group. Atau saya sudah share kemarin malam di WhatsApp group. Mungkin bisa dilihat lagi. Full papernya. Jadi saya enggak jelasin secara detail konsepnya bangunan-bangunan ini, karena kita sifatnya siang hari ini pemaparan secara umum. Kecuali mungkin nanti ada tanya-jawab yang pas anak bimbingan saya, saya lebih menguasai. Ini kan contoh yang saya ambil dari beberapa dosen lain. Bimbingan anak tugas akhir, mahasiswa tugas akhir, dan bimbingan dosen lain. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Tapi PDF-nya bisa dibaca. Saya di WhatsApp group itu sudah ada Google Drive yang berisi PDF-PDF ini. Next. Ini adalah perpustakaan dan co-working space. Mungkin menariknya perpustakaan itu bergeser fungsinya dari tempat belajar yang biasa menjadi tempat bekerja bersama, co-working. Dan di UNER, ini pembimbingnya sudah meninggal, Dr. Maria ini sudah meninggal, al-merahum Dr. Maria. Jadi mungkin tahun depan, maksudnya tidak ada pilihan beliau, tapi bisa dibaca di PDF-nya betapa bagus konsepnya. Nanti C. Jessica Lupita ini bagus sekali konsepnya, yang nanti bisa dipertimbangkan untuk judul-judul di semester mendatang. Next. Ini yang bimbingan saya. Mungkin saya bisa cerita-cerita sedikit lebih banyak karena fasilitas ini didesain oleh Ko Archie, atau Archie Tobias, Antonius Archie Tobias. Ko Archie ini cukup kreatif karena dia menggambungkan fasilitas pendidikan dan praktek fisioterapi. Jadi bahkan ada asramanya sekalian. Ada asrama, sebentar. Rasanya sebelah ini ya. Coba bisa tunjuk. Yes. Sebelah utara ini ada asramanya. Kemudian di tengah ini di tengah ini fasilitas prakteknya yang sekelilingnya fasilitas pendidikan. Jadi lebih kompleksi daripada tugas air biasa. Saya tidak menyarankan untuk sekompleks barusan. Ko Archie ini, atau Archie ini sangat pinter. Jadi berani untuk yang susah. Kalau saya menyarankan sih satu aja sebenarnya. Fasilitas pendidikan fisioterapi. Cuman Archie waktu itu bersikeras ingin dua fungsi. Atau bahkan ada asrama. Sebenarnya sudah cukup rumit. Bahkan ini sebenarnya bangunannya ini ngawang. Jadi kantilever ini kalau perlu ditunjukkan. Kantilever ini bangunannya kantilever. Bisa dilihat nanti di PDF-nya. Saya akan sharing PDF-nya setelah PowerPoint ini selesai. Jadi memang cukup kompleks. tapi bisa dijajaki mungkin fasilitas pendidikan fisioterapi. Mungkin gitu ya. Jadi atau fasilitas pelayanan fisioterapi aja. Jadi jangan pendidikan dan praktek. Jadi idealnya memang dua-duanya. Idealnya dua-duanya. Tapi ini kompleksitasnya tinggi. Jadi saya tidak menyarankan untuk menggabungkan dua. Rata-rata memang kalau yang bimbingan saya itu memang rekan-rekannya cukup pandai. Dan juga saya kejar sampai perfect. Jadi menakutkan juga. Biasanya menakutkan. Next. Ini juga sama. C. Jessica Kurniawati Sugianto. C. Jessica juga bikin fasilitas edukasi anti-narkoba. Jadi fasilitas edukasi anti-narkoba dan fasilitas rehabilitasi. Jadi ada dua. Sebenarnya waktu saat desain cukup berat ya. Karena edukasi anti-narkoba itu seperti sekolah. Sementara fasilitas rehabilitasinya itu seperti penjara. Mirip. Bukan sama ya. Tapi mirip seperti apa ya. Asrama yang tertutup. Jadi enggak boleh kabur. Fasilitas rehabilitasi kan konsepnya mirip-mirip penjara. Kalau mungkin bukan penjara sih. Tapi mirip penjara. Jadi teman-teman yang menyelahgunakan narkoba harus dikondisikan dengan tiga level kalau enggak salah waktu itu. Yang level pertama yang paling berat. Kemudian level kebalik. Ada yang level yang paling ringan sampai level yang paling berat. Kalau yang ringan mungkin dia masih bisa berinteraksi dengan warga luar. Tapi yang paling berat dia sudah kayak ditutup, terpisah. Nah ini semua yang memang mempertimbangkan disabilitas mental. Atau spektrum disabilitas dari sisi yang lain. Jadi keamanan desain kemudian juga pengawasan keamanan itu jadi penting banget. Terus biasanya kita tidak menggunakan bentuk-bentuk tajam. Jadi harus bentuk-bentuknya lembut dan sebagainya. Nanti kita bisa tunjukin beberapa foto. Next. Nah ini fasilitas edowisata di pegunungan. Sebenarnya ini fasilitas edowisata dan museum. Jadi budaya tenggarnya edowisata pegunungan dan fasilitas edowisata budaya. Jadi sebenarnya ada dua fungsi. Kebenaran memang site-nya menarik sekali. jadi cantik. Kemudian budaya tenggarnya juga unik. Jadi mungkin ya mungkin teman-teman bisa ngambil fasilitas edowisata untuk pilihan-pilihan ini. Memang yang menantang adalah konturnya cukup miring. Kalau nggak salah 20 derajat. Jadi itu cukup menantang. Tapi masih bisa karena ada lift dan ada fasilitas koridor yang cukup klet. Jadi nanti kita bisa lihat sirkulasinya singkat sebentar. Oke, next. Ini mungkin terakhir dari yang saya adalah perpustakaan berduansa seni semi terbuka di Surabaya. Jadi memang pendekatannya yang ini bukan untuk penekatan aksesibilitas disabilitasnya tidak terlalu, tapi mungkin saya sharing bahwa perpustakaan publik itu bisa juga dibuat semi terbuka atau orientasinya keluar, bukan hanya ke dalam. Jadi ini mungkin bisa jadi alternatif tambahan untuk tema-tema lainnya. Next. Terakhir. Habis ya. Oh, ini sekolah dasar luar biasa bagi disabilitas. Jadi SLB ini ya. SDLB Disabilitas Fisik di Surabaya. Jadi kita akan bahas lebih lanjut. Satu lagi. Selesai rasanya. Oke. Ada pertanyaan? Oke, mungkin di-escape aja. Escape aja. Bisa. Oke. belum ada yang nanya WhatsApp-nya masih kosong atau ngantuk gara-gara KKP? Apa, ngantuk gara-gara merancang? Ini contoh aja yang ini sekolah SDLB di Surabaya. Jadi konsepnya lebih ke apa fokus pada akses kursi roda. jadi teman-teman kalau yang siada ini sebenarnya desainnya apa ya, biasa tapi menantangnya adalah semuanya harus aksesibel dari kursi roda dan remnya sepanjang, cukup panjang. mungkin bisa tolong ke bawah tolong ke bawah terus terus jadi memang semua disabilitas itu diperhitungkan populasi disabilitas itu selalu diperhitungkan jadi kayak tabel-tabel kayak gini ini juga di tabel-tabel seperti ini ini juga diperhatikan jadi teman-teman selalu harus punya dasar yang kuat kenapa sekolah luar biasa itu diambil atau berapa populasi anak dengan sekolah luar biasa kemudian juga kita memikirkan juga lokasi tapak selalu memperhatikan lokasi tapak dan sekolah luar biasa itu biasanya harus dekat dengan harus berada di kawasan yang cukup murah yang cukup terjangkau harganya jadi harga tanahnya juga cukup murah mungkin dia di fasilitas sosial pendidikan sosial atau fasilitas pendidikan atau fasilitas sosial oke turun bisa oke nah stop dulu nah biasanya juga ada data-data tata guna lahan itu fasilitas umum misalkan kayak gitu KDB KDH KLB ini biasanya dari peraturan dan luas lahannya biasanya satu satu hektare kira-kira untuk sekolah luar biasa biasanya satu hektare karena dia harus cukup luas next stop dulu aja ini contoh program ruang ruang kelas ruang outdoor dan sebagainya saya enggak bahas satu-satu terus turun bisa turun oke stop dulu mungkin turun ke bawah sedikit ya next oh yaudah kirinya ini bisa terlihat dari perspektif sebenarnya ada rem yang cukup panjang untuk menghubungkan lantai satu dan lantai dua dan ada beberapa tangga tangga oh sorry ini remnya di koridor tengah mungkin digeser dulu ke bawah di sekolah ke bawah nah ini stop dulu ini bisa ditunjukin ini kalau teman-teman lihat di 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 apa di powerpoint yang saya tunjukin atau di PDF itu ada kelihatan ada remnya yang barusan ditunjuk nah rem itu cukup panjang 1 banding 12 jadi memang itu yang menghabiskan space yang cukup banyak dan juga makanya tanahnya juga cukup lebar dan ini transformasi bentuknya nggak usah di itu tapi mohon ditunjuk nah ini transformasi bentuknya nanti bisa dilihat bagaimana pertimbangannya ke Elsia Day untuk mengintegrasikan kondisi site-nya nah ini yang peraturan yang saya bahas kemarin itu peraturan Menteri PU 14 nomor 2017 itu satu panduan yang dipakai untuk tugas akhir seperti ini jadi selalu selalu mengingat atau selalu memperhatikan standar ini oke next turun ke bawah terus oke ini saya tanya nggak kelihatan detail sih turun ke bawah mungkin ada dena yang bisa kelihatan oke stop dulu nah ini contoh pendekatannya misalkan dia pakai kualitas ruang gitu ya kemudian dia menggunakan warna-warna yang menarik gitu ya terus juga karakter ruangnya dia ingin ceria dengan lighting yang bagus itu bisa dikembangkan ya mungkin itu bisa bisa geser ke Saraswati sebentar aja yang atas stop ini di klik ini ya ini yang punya Ibu Saraswati mungkin saya nggak jelasin secara detail ya tapi ini fasilitas mental jadi disabilitas mental atau mungkin saya stop dulu yang SLB tadi ada pertanyaan nggak mungkin wajib nanya ya kan sudah berikan dispen online atau silakan bertanya dulu deh saya minum dulu sebentar silakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati boleh tunjuk boleh tunjuk ya itu Pak saya bertanya sorry maaf oke Nick sebentar ya mau nanya Nick untuk tempat seperti klinik rehabilitasi stroke apakah perlu rem apa tidak dan bagaimana mendesain rem yang efisien dan tidak makan tempat oke mungkin yang sekolah dulu tadi bisa kembali ke LCAD tadi ada denahnya turun ke bawah mas mungkin nggak ada ya sebentar saya lupa ini terus terus nggak ada ya denahnya naik atas aja naik atas naik atas sini aja satu lagi mungkin ya stop oke sorry mungkin ini nggak kelihatan atau apa saya lupa denahnya di mana ya tapi atau di powerpoint ini apa di di slide ini nggak ada denahnya tapi biasanya atau tapi harusnya di ujung ini selalu di setiap ujung ini ada tangga kebakaran tangga kebakaran dan di depan ini ada lift di lift ini kalau nggak usah di sebelah depan ini ada lift satu kemudian ada rem jadi remnya itu memanjang jawabannya kalau bagaimana cara bikin rem yang efisien nggak bisa rem hanya satu standar atau menurut apa ini 1 banding 12 ya next ya nggak bisa kalau rem tapi efisien nggak bisa harus rem pasti habis banyak nah kalau mau lebih muda bukan lebih muda ya spasenya lebih terbatas pakai lift liftnya boleh pakai lift yang biasa yang kita punya di Petra kayak lift di kampus Petra yang biasa atau lift tangga yang kemarin 2 minggu lalu yang saya bahas lift tangga yang jadi kendala pasti boros nggak akan bisa murah kedua mungkin kalau fasilitas untuk struk ya sebaiknya ada rem karena masalahnya nanti kalau kebakaran mereka meninggal sekarang pertanyaan saya kalau tidak ada rem terus ada kebakaran yang struk terus dibawa ke mana next dari lantai 2 ke bawah atau berapa lantai kira-kira ya kalau misalkan fasilitas struknya tanahnya besar bisa 1 lantai itu nggak masalah tapi kalau fasilitas struknya harus 2 lantai dia harus ada rem karena masalahnya pada saat kebakaran dia harus bisa lari ya remnya tidak apa gini rem itu tidak semua titik harus ada remnya ya rem itu mungkin 1 titik aja ya maksudnya nggak semuanya dikasih rem ya kita juga terlalu boros cuman minimal harus ada 1 rem gitu biasanya di kebakaran itu ada fasilitas tangga kebakaran yang radiusnya 30 meter jadi kenapa dia ada di ujung-ujung ini ujung bangunan ujung bangunan di tengah ini 1 kalau nggak salah terus di depan di depan ini ada 1 di GSG-nya ada 1 rasanya coba boleh sekali lagi mundur ke atas terus sebentar ya soalnya saya share-nya lebih ke arah konsep sebenarnya ya cuman saya masih ingat kalau nggak salah ada sideline-nya sebentar ya wah asik juga nih Nick sudah mikir atau di zoom di sini aja oh gini aja pakai plus-plus ini pakai plus plus-plus yes stop aja yes ini seingat saya di depan ini GSG depan ini GSG di samping ini kelas semua terus kalau nggak salah di sini tuh kantor di tengah-tengah tuh kantor jadi rem itu dia menghubungkan jadi dari depan jadi dari masuk sekolah dia naik rem terus udah gitu mencapai kelas jadi ini koridornya biasa koridor yang flat di sisi dalam kenapa sekolah biasanya di sisi dalam karena supaya dia lebih aman dan sirkulasinya juga lebih efisien remnya juga ada di sisi dalam karena itu nah di depan ini ada lift satu seingat saya satu atau dua satu di sini satu lagi rasanya di belakang sini sama beberapa tangga kebakaran nah kalau mendesain selalu harus peraturan tangga kebakaran radiusnya 30 meter jadi itu harus tepat tapi kalau rem ya bukan berarti semua titik harus ada remnya enggak rem cuma satu aja karena efek apa enggak 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 itu mungkin saya tunjukin yang punyanya ini ya punyanya oh Florence Jessica dulu aja deh Jessica dulu sebentar ya Nix ya yang mau bertanya untuk ada komentar dulu enggak yang pertanyaan pertama kenapa warnanya colorful oke mungkin mungkin pertanyaannya kenapa warnanya terus saya baca ya untuk interior klinik dan ruang rehabilitasi atau sekolah luar biasa dari fasilitas rupa mengapa menggunakan desain interior yang colorful dengan warna-warna yang cerah sebenarnya tidak ada alasan untuk colorful ya coba turun ke bawah enggak enggak yang tadi yang Jessica yang punyanya siadai tadi memang kan sekolah ya jadi dibuatnya lebih cantik terus-terus turun sebentar ya yang Jessica saya bahasnya nanti setelah ini ya saya mau tunjukin aja dulu ya stop ya sini dulu bisa di zoom dikit mas oke stop turunnya sedikit bisa ya sudah jadi jadi ini contoh yang lain saya masih kurang hafal ya oke kalau enggak salah fasilitas parkirnya di tengah ya di sini ya betul B itu fasilitas entrance education rasanya di depan di depan sini di ya di di sini di blok ini ya jadi fasilitas C ini sama D ini yang di utara dia lebih fasilitas untuk orang ininya apa yang pengunjung kemudian fasilitas yang di selatan itu dia baru yang camping yang yang lebih teman-teman rehabilitasinya jadi yang rehabilitasi memang terpisah dengan yang fasilitas umum ya tapi memang keamanan ini ini semua aksesibel dengan kursi roda ya yang tengah yang core tengah ini aksesibel pakai kursi roda jadi jadi kita harus punya satu lantai atau dua lantai yang flat caranya gitu jadi satu lantai itu dibuat flat terus walaupun bangunannya kontur ya bisa dilihat ini ada konturnya jadi dari utara dia turun 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 sampai selatan sorry saya lupa utara atau pokoknya dari satu sisi yang sebelah atas sampai ke selatan dia turun jadi itu memang memang harus dipikirkan ya tapi koridor ini dia masih bisa aksesibel untuk untuk kursi roda koridor ini nah nanti pada saat keluar dia memang ada ada lift-lift tambahan ya yang nggak bisa 100% aksesibel karena kalau 100% aksesibel sama seperti tadi si Nick Spilang habis sama rem ya oke mungkin satu lagi turun ke bawah cari yang suasana ruangnya makasih ini asisten saya asisten sorot saya jagoan bisa agak kanan aja terima kasih Mas Ilham bantuannya nah ini contoh yang yang ini aja di di pen ke kanan bisa yes ini adalah contoh interior untuk ruang penerima area penerima dan juga fasilitas untuk interaksi sama yang direhabitasi gitu ya nah untuk rehabilitasi mental dia nggak bisa warna-warni yang terlalu ekstrim karena dia malah justru harus menenangkan jadi warnanya harus pastel jangan dibikin ekstrim gitu ya karena dia harus menenangkan jadi kata kuncinya sebenarnya tergantung disabilitas spektrum disabilitasnya sorry saya buka buka ini oke jadi tergantung disabilitas mentalnya eh tergantung spektrum disabilitasnya jadi kalau disabilitasnya bukan yang eh disabilitas netra mungkin disarankan warna-warnanya juga yang kalem ya kebeneran tadi itu Archie dan Archie dan beberapa teman yang lain yang saya kasih contoh tadi pertama itu karena dia memperhatikan spektrum anak-anak spektrum tunanetra atau spektrum yang lain yang membutuhkan contrasting color ya dan kalau di Petra biasanya ini tren lah ya biasanya kalau bermain apa karakter ruang pasti warna-warni gitu ya biasanya sebenarnya saya bilang karakter ruang ini juga karakter ruang loh ya karakter ruang yang pendalamannya saya lupa tapi rasanya karakter ruang rasanya tapi dia menggunakan karakter ruang yang lebih kalem ya bukan karakter ruang yang membuat kaget atau membuat apa ya shock merah kuning gitu enggak tadi kan yang merah kuning itu kan memang TK TK apa TK mungkin bisa dilihat Nix di folder saya itu file aslinya nanti bisa dibaca di sana ya karena saya enggak mungkin terangin ada 8-9 karya dan itu bukan dimingan saya juga jadi saya enggak berani menjelaskan di Zoom atau di mana nanti salah ya saya ngomong ah ternyata kata kata Bu Anda atau kata C siapa Cindy enggak gitu Pak konsepnya gawat ya ini aja yang Bu Saras saya cuma menunjukin beberapa contoh aja tapi nanti mungkin bisa nanya lebih lanjut di minggu berikutnya ya mungkin di minggu terakhir karena kita evaluasi nunggu kalian agak tenang merancangnya ya jadi saya enggak akan menagih tugas dulu lah kecuali ketikan ketikan soalnya saya butuh masukan oke boleh minta tolong ke bawah sedikit turun lagi yes terus turun ke bawah lagi ini mentoknya yang ke kiri bisa enggak yes oke ini contoh ya interior ruang penerima tadi atau ruang ruang recovery tadi memang harus simple tidak boleh banyak bidang yang tajam gitu-gitu ya dan ini landscape-nya memang kita desain sorry ke kanan lagi maaf loncat ya ini asisten saya jagoan banget padahal baru baru hari ini terima kasih Ilham atas bantuannya ini ada ada beberapa konsep landscape ya saya enggak enggak baca detail satu-satu tapi ada beberapa konsep landscape untuk menenangkan di zoning-zoning tertentu ya jadi memang konsepnya memang apa kelebihannya dari C Jessica selain interior dia juga berpikir untuk mengintegrasikan landscape sebagai tambahan dan ini konsep landscape ini menenangkan kita cari healing landscape namanya healing landscape ini memang jadi satu kelebihan dari konsep ini dan dia dapat A saya lupa dapat ini juga rasanya ya apa saya lupa namanya super juri ya saya lupa super jurinya rasanya Archie sama Archie sama Jessica rasanya saya lupa-lupa tapi pokoknya bukan masalah bukan masalah nilainya ya tapi ketika kalian mencoba mengartikulisikan sebuah desain itu tolong juga diperhatikan dasar-dasar teori yang mendasari mungkin di inklusi tidak ada landscape healing mungkin itu di mata kuliahnya Pak Irwan Santoso atau Pak Wayne mungkin ada sustainable buildingnya Bu Fanny atau Bu Vina macam-macam jadi kita harus mencoba mengintegrasikan nantinya cuman untuk pendalaman kan pasti satu biasanya pendalamannya apa nah biasanya pendalaman itu yang saya kasih tunjuk ini perilaku baik baik Kho Shadai El Shadai tadi perilaku Jessica Sugianto ini juga perilaku ya kalau Kho Archie itu tadi sebenarnya dia pakai science dan perilaku jadi pakai dua saya sebenarnya tidak setuju waktu awalnya tapi ya jujur saja teman-teman yang milih saya itu kayaknya antara dua atau gini lah milih saya ini mungkin agak jinx kali ya dia gagal di tempat lain mungkin terus gagal pemimpin lain terus maksud saya terus tak ceplesin tak push jadi dia pakai dua pendekatan saya sih sebenarnya tidak minta dua pendekatan tapi saya minta yang masuk akal dan sebenarnya bisa terlihat saya tidak mempromosikan harus bahwa ikut saya harus A saya banyak juga yang B plus atau yang B jadi bahkan kalau dosen lain mungkin bisa memimbing pasti dosen X bisa dapat A kalau saya tidak tentu dan tapi bisa dilihat bahwa pendekatan itu semakin kompleks bukan semakin kompleks semakin tepat dengan masalahnya dia akan lebih baik bisa pakai dua pendekatan Pak bisa atau pakai pendalaman lain boleh cuman kalau larinya ke fasilitas edukasi eh sorry fasilitas rehabilitasi fasilitas ini pasti biasanya ke perilaku biasanya tapi kalau kayak oh kesehatan itu bisa juga dari sains ya tadi dari Bu Saras juga sebenarnya bisa ada aspek sainsnya tapi karena beliau memperhatikan apa disabilitas mental itu jadi utama ya kira-kira sampai situ gimana Nix oke sudah cukup jelas jelas Pak oke enggak enggak ada yang 100% ideal ya mungkin saya balik lagi ke Bu Saraswati untuk atau gini sekalian sudah di sini bisa tolong ke atas lagi ke halaman pertama tadi yes tarik aja ke atas sip sebentar ya oke sabar ya oke enggak apa-apa sampai sini aja udah turun aja turun aja ya turun turun sebentar jadi selain naik ke atas sedikit boleh naik dikit dikit ke atas terus mungkin ini aja ini ada statistik statistik penyalahgunaan narkoba nih ya prevalensi bla 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 ini nanti dimasukin juga di proposal nih ya saya sedikit masukkan aja jadi kalau bikin bikin judul tuh kenapa perlu gitu itu penting banget statistiknya mana gitu ya datanya mana kalau enggak ada statistik atau datanya mungkin minimal oh ada berita koran deh berita koran kan bisa aja ya jadi berita di koran juga sudah cukup valid lah untuk bisa mendukung data-data kita ya next turun oh ya mungkin juga fasilitas sebentar naik sedikit ya oke ini kebenaran luas lahannya cukup luas 2 hektare ya 23.000 KDB-KLB ini saya tentukan bersama dosen karena enggak ada KDB-KLB GSB-nya enggak GSB ada cuman KDB-KLB-nya enggak 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 detail jadi ini saya tentukan bersama para dosen yang lain gitu ya turun yang penting untuk fasilitas-fasilitas disabilitas itu juga harus Anda lihat analisis tapaknya ya ini ada kemiringan lahan 1 banding 17 kira-kira jadi kalau kalian bikin fasilitas rumah sakit tapi konturnya 1 banding misalkan 1 banding 5 gitu ya itu setengah mati ya jadi pada saat pemilihan site itu juga enggak boleh terlalu konturnya enggak terlalu curam ya itu juga penting ya untuk kasus ini saya juga puji C Jessica ini nyari nyari datanya cukup detail jadi itu mungkin bisa saya turun lagi ke bawah boleh oke stop dulu ya nah ini juga adalah contoh teori mental strength jadi bagaimana dia mengintegrasikan mungkin enggak kebaca tapi ada beberapa layer mental strength dia juga membaca atau mencuri banding RSJ terdekat gitu ya kemudian dia juga bisa memberikan masukan-masukan yang baik next turun ke bawah oh stop dulu nah ini pendekatan perancangannya adalah perilaku ya perilaku turun ke bawah lagi nah ini contoh teori-teori yang dia pakai jadi diagram kesehatan psikologis penyalahguna narkoba ya ada intake detoxification ada entry ya ada primary re-entry entry discharge nah jadi itu ada ada tahapan-tahapan seperti itu jadi ketika membuat zoning ketika membuat fasilitas treatmentnya ini memperhatikan ini semua Pak kan kompleks banget Pak iya memang biasanya yang bikin rumah sakit itu lebih susah daripada yang bikin hotel atau bukan hotel gampang ya tapi maksudnya kalau fasilitas yang seneng-seneng fasilitas wisata itu lebih gampang daripada fasilitas rumah sakit karena kalau rumah sakit kan tempat orang susah gitu ya jadi lebih lebih banyak masalah gitu ya apalagi disabilitas mental atau disabilitas yang lebih kalau tunanetra ya susah juga cuman dia gak ada faktor membahayakan diri sendiri nah kalau disabilitas mental ini kalau dia bikin bangunannya tajam-tajam ya itu dia bisa kejeduk gitu bisa berdarah bisa atau menjedukkan diri jadi menyakiti diri sendiri nah itu kalau lagi sakau misalnya kayak gitu bahaya sekali jadi kita harus melindungi bangunannya gak boleh tajam-tajam sebenarnya C Jessica ini ada kelemahan beberapa titik itu masih terlalu tajam gitu ya maksudnya bersudut kemudian tajam cuman ya waktunya gak cukup untuk mendesain seluruhnya secara detail ya turun ke bawah oke turun lagi ya nanti Anda lihat aja ya ini saya gak bahas detail tapi bagaimana pola pembentukan masanya jadi ada dasarnya ada zoningnya ya terus ada bentukan view-nya dan sebagainya ya jadi akhirnya bentuknya seperti ini ya jadi memang zoning publiknya di sisi utara kemudian ada zoning khusus residen yang sisi utara ini zoning publik ya terus kemudian di selatan ini zoning zoning khusus residen ya di tengah-tengah ini ada zoning klinik dan zoning kantor jadi di tengah-tengah dipisahkan jadi antara publik sama daerah perawatan itu dipisah ya kemudian juga ada tower-tower untuk pengawas atau fasilitas ruang pengawas jadi memang keamanannya sudah dipikirkan ya jujur aja sidelannya 3-4 kali ganti dan kita sempat berdebat antar dosen ada ya pokoknya saya saya melihat keamanan lebih penting tapi ada beberapa pendapat lain kecantikan bentuk massa juga penting jadi makanya kan biasanya rumah sakit kan gak ada yang lengkung-lengkung begini ya ini kan lengkungan begini kan buat rumah sakit bikin mahal gitu tapi di Petra itu harus cantik plus fungsional jadi itu juga ya mungkin itu oke mungkin ada pertanyaan dulu deh saya masuk ngomong terus sebentar kok teman-teman gak akan lama-lama mungkin 15 menit lagi ya ada pertanyaan yuk silahkan pertanyaan kalau gak ada pertanyaan saya tunjuk loh ayo ada pertanyaan saya mau tanya pak ya 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 gimana silahkan kalau misalnya kita mendesain kayak sekolah itu khusus buat yang tunanetra apa di ruang kelasnya itu berarti gak usah pakai guiding itunya ya yang di lantai itu guiding padnya kan mereka menuju misalnya mereka mau ke papan tulis atau mereka mau nadangi temannya itu gimana caranya kalau di kelasnya gak ada ibu oh di kelas kenapa gak ada guiding pad di kelas iya iya sebentar ya yang kelas yang saya desain kemarin itu atau gini 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 tunanetra itu sebenarnya bukan selalu atau tidak harus selalu menggunakan guiding pad teman-teman yang kemarin nganter atau bukan nganter ya waktu di kelas lihat Pak Atung Koeka jalan-jalan gitu ada yang lihat kan dia kan kadang-kadang kalau gak ada guiding pad juga dia bisa merabah ada pinggiran meja dia gunakan pinggiran meja dia jalan pinggiran dinding dia gunakan pinggiran dinding dan kadang-kadang sebenarnya kalau tunanetra-nya sudah hafal dia itu sebenarnya gak perlu guiding pad sebenarnya di mungkin saya cerita sedikit di Australia itu oh gak ada di sini ya di Australia itu lebih banyak menggunakan tongkatnya itu ada rollernya jadi sebenarnya dia itu tidak menggunakan guiding pad sebenarnya dia guiding padnya hanya di tempat-tempat bahaya atau di tempat-tempat yang rame gitu jadi konsepnya kalau koridor sekolahnya itu lebih dari 3 meter itu harus ada guiding pad kalau kelasnya terlalu lewas ya itu harus ada guiding pad tapi kalau kelasnya koridor maksudnya di antara mungkin itu ya gak apa-apa susah juga ganti saya gak biasa pakai ganti sebentar ya tunggu bentar ya kita coba ya satu menit aja bisa gak ya oke ya salah ya oke semoga bisa halo oke ini kelihatan ya kelihatan gak oh masih bulan kelihatan Mbak tapi agak bulan ya sebentar kayaknya atau ini aja deh gak tau nih kameranya rada-rada ini juga agak masalah sorry sorry oh oh batarya sabar ya nah ini aja deh mungkin ini aja oke jadi ke loh kok berlagi gak apa-apalah sudah pasrah saya ini ada masalah di ruangan kayak gini aja ya balik lagi gini lah jadi sebenarnya teman-teman tunanita tuh gak perlu selalu ada guiding pad gitu jadi bolak-balik sebenarnya saya menghindari desain selalu pakai guiding pad gitu ya karena guiding pad itu hanya mengarahkan atau membuat tanda bahaya aja gitu sementara kalau dia mau belok kiri belok kanan yang misalnya di dalam kelas kan kita gak butuh pengarah kan kan kita butuhnya lebih ke jangan ada bidang tajam misalkan kursi meja itu jangan ada bidang tajam lemari itu jangan bahaya kalau bicara tentang feng shui contoh ya feng shui itu kan mungkin teman-teman gak tau feng shui ya karena di Petra gak diajarin fungsi gampangnya gini lah kalau kalau teman-teman di rumah ya ada meja di depan pintu biasanya kan papa mama atau orang yang ngerti feng shui bilang jangan taruh meja di depan pintu tau gak kenapa ada meja gak boleh di depan pintu menusuk kalau ada kecelakaan orang masuk dari pintu dia gak lihat meja itu kan bisa ketoto maksudnya mejanya tajamnya ke arah pintu biasanya kan gitu nah itu sebenarnya prinsip gampang prinsip standar bahwa orang harus ini bahwa orang harus berhati-hati gitu ya nah untuk kasus kelas sorry mungkin saya tadi agak melebar untuk kasus kelas sebenarnya tidak harus semuanya apa mungkin kita pakai kasusnya ini aja ya siardai aja ya tadi kan ada kelasnya sayangnya saya belum mendownload yang C siapa ya yang ELIS ya nanti saya bisa berikan ke atas lagi terus perspektifnya oh sorry turun ini yang pendalaman di bawah oke kadang-kadang kelas seperti ini itu tidak harus tidak harus semuanya dikasih guiding pad gitu yang perlu kalau dia koridornya itu lebih antara furniture itu lebih dari 3 meter nah itu mungkin perlu ya kalau koridornya terlalu lebar tapi kalau koridornya masih kecil dia gak masalah dan juga besaran ruangannya kalau besaran ruangnya masih di bawah 3x4 atau 5x ya saya belum detail ya tapi rata-rata di ruang YPAB itu kan 3x4 kelasnya YPAB itu sekitar 3x5 gitu ya itu masih bisa ketemu gak masalah kalau dia terlalu luas misalkan kayak kayak kelas kita nih di P706 ini kan cukup luas nah itu mungkin dia perlu perlu panduan ya yang di depan mana mungkin mungkin perlunya bukan ubin pemandu kemana-mana bukan tapi dia perlu ke depan itu di mana ya titik-titik apa papan tulisnya di sebelah mana kemudian dia bahaya-bahaya itu dikasih ubin pemandu awas ubin ubin awas nah itu apa TGSI atau ubin ubin bahaya ya itu harus harus ada gitu mungkin itu sharein kalau kurang jelas nanti kita coba siapkan dulu ya saya soalnya mungkin juga chat aja sharein kalau itu supaya pertanyaannya nanti bisa teringat nanti saya coba cari jawabannya oke ada komentar terakhir satu komentar pertanyaan mungkin mungkin saya akan coba jelaskan juga yang punya Bu Saras juga ya supaya kita waktunya enggak terlalu panjang terakhir aja yang C. Florence dan teman-teman yang lain-lain mungkin bisa dibuka di-download turun terus turun oke ya turun terus enggak masalah jadi selalu pasti ada analisis tapak analisis lahan gitu-gitu ya peraturan-peraturan itu saya enggak mau bahas oke stop yang penting juga seperti ini diagram konsepnya biasanya teman-teman disabilitas mental itu perlu satu tempat untuk berkumpul atau mempusat dari kegiatannya nah kemudian kegiatan lain itu ditaruh di sekelilingnya gitu ya ya kayak gitu dan ini juga biasanya nurse nurse stationnya di tengah jadi mudah mudah diawasi gitu ya nah terus kemudian misalkan di rumah sakitnya Bu Saras ini rawat jalan sama fasilitas komersilnya di rawat sorry non-psikosis sama zona psikosisnya pisah rawat jalan sama fasilitas ya ya fasilitas rawat jalan sama komersilnya pisah gitu-gitu ya dan sebagainya jadi memang konsep-konsep seperti ini harus di diperajari dulu gitu ya makanya makanya saya juga cukup kaget ada beberapa yang yang teman semester 7 sekarang yang belum ngambil KKP inklusi atau KKP anak tapi yang dibahas fasilitas yang cukup berat ya itu itu bahaya juga mungkin kalau kalian nggak dapat misalkan semester ini kan tunanetra saja Pak gitu ya waduh Pak saya bosen Pak tunanetra kan nggak menarik banget gitu kan saya pengen yang disabilitas mental misalkan nggak apa-apa bisa nanya-nanya saya setelah KKP nggak ada masalah ya nggak ada masalah bahkan di semester 6 nanti bisa jadi Anda misalkan ikut ikut nunut aja nggak usah ke YPAB semester ini kan saya belum plot YPAB karena YPAB mintanya pagi kita kan KKP-nya siang ya nggak bisa kedua juga teman-teman lagi merancang 5 padat banget gitu ya saya nggak bisa mengeplot kunjungan ke SLB YPAB gitu belum sempat nggak apa-apa mungkin di semester depan kita bisa undang lagi yang 12 teman yang sekarang untuk main aja ke YPAB mungkin kita ada program ABIMAS nanti teman-teman bisa main bisa lihat gitu ya mau ikut ABIMAS juga semester depan juga boleh karena kita punya program ABIMAS di YPAB bisa dapat 10 bisa bantu kita 4 jam terus kita dapat SKKK tambahan oke turun sebentar nanti untuk yang konsepnya Bu Dira ini mungkin bisa tanya lagi Bu Dira ya setelah setelah minggu depan nah stop dulu deh nah ini aja jadi biasanya fasilitas-fasilitas itu ada zoningnya jadi misalkan di basement dia fasilitas servis misalkan gitu ya terus fasilitas penerima dia ground floor ya biasanya di ground floor second floor third floor biasanya rawat inap nah yang sisanya yang warna hijau ini biasanya servis ya ini sorry komersial yang hijau itu servis betul kemudian ada yang rawat jalan dan ada yang ya pokoknya sisanya ada masing-masing nah semakin simple denahnya atau semakin jelas zoning ini teman-teman akan bisa bikin desainnya semakin bagus jadi desain inklusi juga bukan hanya atau gini pendekatan desain inklusi juga diterapkan juga pada penentuan zoning makin mudah ditemukan itu makin inklusif makin universal gitu ya makin mudah di makin mudah diakses nah kalau makin susah diakses oh koridornya sudah aksesibel pak pakai 3 meter gitu kan nanti toiletnya sudah toilet disabita sudah mudah dan sebagainya tapi zoningnya gak gampang ditemukan berarti itu juga gak tepat ya dan yang Bu Saras bikin ini menurut saya cukup baik ya beliau juga dapet A ya saya bukan nunjukin yang yang Ko Shadai bukan A tapi cukup baik menurut saya untuk memberikan gambaran ilustrasinya cukup baik tapi yang Florence C. Florence Bu Saras sama C. Jessica ini dapet A mungkin terakhir aja yang yang perpustakaan ya satu satu contoh aja kita gak akan sampai jam 4 yang Florence ya ini memang pendekatannya bukan gak apa-apa boleh turun boleh turunin aja ini bukan pendekatannya dari perilaku ya tapi dia dari sainsnya stop dulu jadi dia dari sains antara penyimpanan buku dengan pencahayaan matahari itu harus dipecahkan seperti apa gitu ya turun ke bawah jadi lebih banyak sebenarnya pendekatannya dari sains ya analisisnya dan sebagainya itu dari sains sinar mataharinya dan sebagainya turun ini contoh stop dulu jadi dia analisis tapak kemudian ada apa aksesibilitasnya kemudian karena ini di dalamnya UNESA UNESA lidah kulon jadi dia memperhatikan fasilitas-fasilitas lain yang ada di dalamnya terus kemudian bentukan signifiernya kayak simboliknya gitu lah dia perhatikan terus ke bawah mungkin nah oke stop dulu sampai sini jadi ini memang bukan pendekatan disabilitas ya jadi ini memang pendekatannya lebih ke sains tapi dengan pendekatan sains seperti ini dia sebenarnya menguntungkan juga terhadap apa kesehatan gedung kalau perpustakaan kan biasanya cenderung kotak gitu ya cenderung bukan kotak ya maksudnya cenderung tertutup kayak perpustakaan kita kan lebih perpustakannya Petra kan lebih mungkin teman-teman belum masuk perpustakaan Petra ya nanti kalau atau gedung W kan lebih kebayang ya kan dia kotak ya lebih lebih gendut lebih gemuk bangunannya nah sementara bangunannya C Florence ini lebih memperhatikan pergerakan matahari curah sedikit nah jadi dia stop aja jadi dia memang gak usah di gak usah di zoom jadi dia memperhatikan bukaannya bukaannya ini supaya bisa masuk sinar matahari sampai ya mirip-mirip gedung Q dan gedung Q kita ya jadi dia memperhatikan sinar matahari supaya bisa masuk ya oke turun ke bawah mas nah ini sampai jadi transformasi bentuknya memang memperhatikan sains dan fungsionalitas perpustakaannya kemudian juga dia memperhatikan supaya bentuknya lebih cantik nah ini kira-kira kalau perpustakaan ada balkonnya gitu ya terus ada jendelanya kayak gini kan jadi kesannya kayak apa apartemen gitu apartemen mewah tapi ya anyway ini dapat A loh ya jadi bukan saya memaksa kalian untuk bikin konsep yang kayak gini bukan maksudnya ini pendekatan aja bagaimana dan ini semua accessible untuk kursi roda juga jadi kita harus memperhatikan itu ya turun ke bawah oke mungkin ini aja seterahir ini jadi sirkulasinya juga harus dipikirkan kapasitas bukunya juga harus dihitung sirkulasi ini juga harus diatur ini geraknya seperti apa kemudian yang kanan ini konsep sirkulasi mungkin gambarnya kurang detail karena di powerpoint atau di paper ini terlalu low resolution nanti bisa dilihat lagi di rumah lebih baik tapi intinya mungkin kembali lagi ke tugas sahir itu masalahnya apa sih begitu masalahnya ketemu masalahnya adalah buku buku itu gak bisa kenasih matahari tapi di sisi lain pengunjung itu biar happy masa liatin buku mulu perpustakaan dateng liat buku liat laptop pulang gak liat pemandangan jadi konsepnya gimana perpustakaan yang liat pemandangan kalau gitu tempat duduknya sama tempat penyimpanan bukunya jangan digabung bentuk yang cocok seperti apa dia ngarang bentuk bukan ngarang maksudnya lakukan simulasi pakai pencahayaan matahari pakai software-software jadi saya kebeneran waktu itu gak ikut membantu sampai detail tapi maksudnya gak mengarahkan yang sainsnya tapi dia nyoba sendiri dan itu menurut saya menarik karena dia bisa sampai menemukan sudut matahari yang tepat terasannya tadi seberapa sudutnya berapa supaya sinematari tetap masuk tapi gak kena sampai ke tempat penyimpanan bukunya kan gitu dan di samping itu juga aksesibilitasnya baik mudah ditemukan aksesibilitasnya baik nanti bisa dilihat lagi di papernya sayangnya memang kita saya gak tahu apa ada repistori-nya juga saya rasa yang dapat A atau B plus itu rasanya ada di repistori-nya Dewi Petra jadi kalian bisa cari cuman mulai tahun berapa itu kayaknya dibatasin saya gak tahu A nya atau gimana tapi rasanya yang saya share paper-papernya ini bisa dicari cuman mungkin gak selengkap tahun-tahun lama dan kalian dan kalian dan kalian rasanya bisa cari referensi kakak kelas yang lebih baru mungkin terakhir gini kalau bisa cari pendekatannya yang kalian suka kasusnya yang kalian suka untuk untuk saya saya mengarahkan bimbingan saya untuk mengambil fasilitas pendidikan apapun pendidikan mau SLB museum edwisata perpustakaan gitu saya pengennya ke arah pendidikan supaya atau kesehatan gitu ya kesehatan juga saya sangat tertarik cuman saya pengennya yang rumah sakit yang rumah sakit pendidikan bukan rumah sakit yang kompleks karena biasanya ada fasilitas-fasilitas untuk belajar bersama gitu-gitu ya nah tiap dosen biasanya bebas untuk mengarahkan ya cuman Bu Bu Feni kemarin ngomong katanya gak boleh maksa yaudah gak apa-apa kalau saya sih agak setengah maksa ya kenapa mungkin saya jelasin sedikit kenapa kenapa saya paksa yang bimbingan saya tadi fasilitas pendidikan 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 kesehatan pendidikan musik gitu kan sorry yang musik gak ada tadi pendidikan SLB gitu kenapa karena itu karena saya ingin supaya bisa maksimal riset saya juga bangunan pendidikan minta tolong di stop dulu aja stop sharing aja oke sebentar nanti minta tolong kalau saya minta buka itu ya itu fotoin aja oke yang tengah jadi selalu saya ingin atau saya biasanya riset saya tuh apa ke arah pendidikan gitu supaya maksimal saya arahkan aja ya gitu oke teman-teman kita akan akhiri sebentar sebelum sabar sabar mas Ilham tahan tahan dulu jangan difoto sekarang saya minta mereka buka kamera dulu ya teman-teman sebelum kita break apa sebelum kita udah berakhir minta tolong dibuka kamera sebentar dong kalau bisa kalau gak bisa yaudah nanti saya buat buat bukti kelas ya sebentar aja seno ada gak disitu seno sebentar tunggu dulu sebentar satu menit apa-apa sisir-sisir dulu aja sisir dulu habis merancang ya kasihan oke gak bisa ya gak apa-apa oke udah ya bisa oke dipotret dulu aja deh sebentar ya teman-teman satu dua tiga oke gak apa-apa yang gak bisa buka gak apa-apa oke thank you jadi mungkin terakhir dari saya intinya adalah kenapa saya memaksa bimbingan saya fasilitas pendidikan sebenarnya karena saya ingin memaksimalkan riset-riset saya dan linearitas kan saya kan saya S2 S3 S3 saya sekarang kan fasilitas perpustakaan sorry makasih makasih jadi saya selalu linear ke bidang riset pendidikan gitu maksudnya itu kedua juga untuk Anda apa lebih mudah karena bidang riset saya banyak ya ada sih saya pernah riset di rumah sakit pernah riset di trotoar pernah riset di terminal pernah sih cuman yang banyak saya olah itu biasanya sekolah BPAB misalnya gitu itu cukup banyak perpustakaan Petra cukup banyak perpustakaan kota di Surabaya dan perpustakaan kota di Brisbane ya terus saya sendiri waktu pas S1 rumah susun gitu kan ya lebih banyak ke perumahan jadi ya saya bukan anti perumahan tapi kayaknya kalau teman-teman Petra itu desain perumahan agak berat ya karena ya isunya agak beda gitu ya kalau ngajar saya berani tapi kalau untuk tugas saya kayaknya kompleksitas perumahan itu terlalu tinggi ya jadi saya memilih yang lebih fasilitas pendidikan mau pendidikan apapun boleh deh misalnya kayak gitu ya nah ini bukan merayu teman-teman tapi cuman saya cerita aja kenapa saya ingin fokus di fasilitas pendidikan satu lagi juga siapa tahu dengan fasilitas pendidikan yang kita usulkan kita bisa melakukan usulan-usulan desain yang baik misalnya contohnya di YPAB kan habis di usulkan desain kan mereka bisa bangun desainnya gitu kan ya misalkan perpustakanya tadi C. Florence tadi yang terakhir yang ramah lingkungan yang hijau yang sehat dan sebagainya setelah jaman COVID perpustakaan-perpustakaan itu bikin seminar dan saya bisa tunjukin ini sebagai satu model oh perpustakaan itu nggak harus tutup semua nggak nggak ada penghawaan silang nggak bisa yang nggak boleh penghawaan silang atau penghawaan yang perlu kontrol udara itu adalah tempat buku fasilitas bukunya kalau bisa penyimpanan buku ya mungkin sebaiknya lebih ke dalam dan lebih terlindung tapi kalau tempat bacanya boleh pakai kaca makanya riset saya di Brisbane juga dan di kalau di Surabaya konsep perpustakaan kotanya belum terlalu berubah ya tapi kalau di Brisbane itu sangat-sangat luar biasa menarik ya nanti mungkin saya sharing beberapa foto oh sebenarnya saya sudah bahas kemarin di di Youtube saya yang hari kemarin nanti saya memang belum sharing Youtube saya di kelas karena saya pikir masih ini masih rame oke cukup ada pertanyaan terakhir mungkin ini dulu ya kita tutup dulu di Youtube ya terima kasih untuk rekan-rekan KKP Desain Inklusi dan juga para pemirsa Youtube kita akhiri kuliah kita jangan keluar dulu sebentar ya buat yang di KKP tolong di end dulu bisa stop stop